Di balik terkenalnya perkebunan tembako di Delhi, Medan, dan sekitarnya, tersimpan kisah miris perbudakan yang dibungkus dengan istilah kuli kontrak. Kebesaran perkebunan sisa-sisa kolonial Belanda ini dibangun dengan korban manusia yang ditipu, dipaksa, dan dikebiri hak-haknya guna membangun perkebunan tersebut. Hidup para kuli kontrak perintis perkebunan itu dipenuhi dengan sesaknya sikap rasisme dan tekanan-tekanan. Dua monumen didirikan bukan untuk para kuli kontrak yang menderita terbuang dari tanah kelahiran mereka itu, namun justru bagi para perdagang Buddha yang paling bertanggung jawab atas penderitaan para kuli kontrak tersebut. Pada tahun 1915, monumen air mancur di depan kantor posmedan didirikan untuk memperingati Jakob Nienhuis sebagai perintis perkebunan Delhi. Pada tahun 1928, patong Jakob Theodore Kramer didirikan di depan gedung kantor asosiasi perkebunan Delhi yang sekarang menjadi rumah sakit militer Putri Hijau dengan tulisan Kramer 1847-1923, pendiri perkebunan tembako Delhi, pendiri perusahaan kereta api di Delhi, pejuang yang tak kenal lelah untuk kepentingan negara dan perkebunan ini. Hingga akhir abad ke-20, pemerintah Belanda tak pernah mempersoalkan dan mengakui fakta perbudakan dan rasisme di perkebunan pada zaman kolonial itu. Namun sebelum dilanjutkan, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Adanya protes keras dari masyarakat Eropa atas sistem tanam paksa atau kultur stelsel membuat pemerintah Belanda menghentikan kebijakan tanam paksa yang menyengsarakan itu. Pemerintah kolonial Belanda kemudian menerapkan sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda yang terbuka untuk perusahaan-perusahaan dan investasi swasta. Sementara itu, Sultan Delhi, Sultan Ma'amun al-Rashid Perkasa Alam berminat mengembangkan tanah di Delhi sebagai daerah perkebunan. Di saat yang sama, Yaakob Nienhuis, pedagang tembako Belanda datang ke Labuhan Delhi melihat hal tersebut sebagai peluang bisnis. Labuhan, kala itu masih berupa kampung kecil dekat Belawan yang hanya didiami 2.000 penduduk Melayu dan sekitar 20 orang Cina serta 100 orang India. Singkat kata, Sultan Delhi akhirnya memberikan konsesi tanah kepada Nienhuis untuk menanam tembakau. Masalah pertama yang dihadapi untuk membangun perkebunan tersebut adalah kurangnya tenaga kerja. Orang Melayu dan Batak tidak mau bekerja sebagai buruh perkebunan. Nienhuis kemudian mencari tenaga kerja dengan mengimpor 120 kuli Cina dari Penang, Malaysia pada tahun 1864. Dengan modal 120 kuli tersebut, Nienhuis sukses mengembangkan tembako Delhi sebagai pembungkus cerutu berkualitas tinggi yang sangat diminati perokok Eropa dan Amerika. Dengan bantuan modal dari investor di Rotterdam, Nienhuis mendirikan Delhi Maskabits dan mengembangkan perkebunan Delhi secara besar-besaran. Dengan pesatnya perkembangan perkebunan, keperluan akan buruh pun juga semakin banyak. Setiap tahun ribuan buruh Cina didatangkan dari Penang dan Singapura. Selain itu, buruh dari Jawa, Banjar, dan India juga didatangkan. Pada 1890, tercatat lebih dari 20 ribu kuli Cina diangkut ke tanah Delhi sebagai buruh kebun. Dengan upah kuli yang sangat murah, usaha tembako Delhi tentu saja sangat menguntungkan. Sebagai gambaran, di tahun 1896, penjualan 190 ribu bal tembako Delhi di Amsterdam menghasilkan 32 juta golden atau jika dikonversi dengan nilai saat ini setara dengan 450 ribu USD atau 6,5 triliun rupiah. Total penjualan tembako Delhi yang diraup pekebun kolonial dari 1864 sampai 1938 mencapai 2,77 miliar golden atau setara 581 triliun rupiah. Namun sayangnya, dibalik kesuksesan dan perkilatnya perusahaan-perusahaan perkebunan di Delhi terdapat suramnya kisah rasisme yang menimpa nasib para buruh atau kuli kontrak perusahaan-perusahaan tersebut. Perlakuan perusahaan perkebunan Belanda terhadap para kuli dapat dikatakan tidak lebih dari perbudakan. Rasisme nampaknya lazim bagi orang kulit putih sebagai sang tuan yang berkuasa mutlak saat itu. Sebagai contoh, catatan Franz Karl Falk, asisten residen di Sumatera Timur, tertanggal 28 Oktober 1876 berikut ini. Memang suatu keajaiban, kuli Cina bisa tertarik ke daerah perkulian untuk dibukuli hingga mati atau setidaknya diperlakukan dengan kejam sampai luka yang mendalam. Baru-baru ini saya mendengar cerita tentang seorang Eropa yang dengan bangga menceritakan bagaimana dia menggantung seorang kulit sampai mukanya menjadi biru. Sementara Jakob Ninhuis dengan nada penuh rasisme menulis bahwa orang Cina itu adalah penipu yang licik, orang Jawa adalah pemalas, dan orang Batak adalah ras yang terbelakang. Artikel di Sumatera Pus edisi 30 Mei 1913 menuliskan bahwa Sekitar tahun 1867 sampai 1868, Jakob Ninhuis dituduh mencambuk tujuh kulit Cina sampai mati. Walau kasus ini tidak bisa dibuktikan, namun juga tidak ada bantahan. Hal ini membuat Sultan Deli murka dan memerintahkan Ninhuis untuk meninggalkan tanah Deli dan tidak diizinkan kembali pada tahun 1869. Jakob Theodor Kramer ditunjuk sebagai pengganti Ninhuis, selaku administrator perusahaan Deli. Untuk mengontrol ribuan buruh dari Cina dan Jawa, Kramer merancang ordonansi atau peraturan kulit yang disahkan pemerintah India Belanda pada tahun 1880. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa para pengusaha kebun melakukan kontrak langsung ke sang kulit untuk bekerja penuh di kebun selama tiga tahun. Selama masa tiga tahun di awal, gaji para pekerja atau kulit tersebut digunakan untuk membayar utang transportasi mereka ke tanah Deli. Kelihatannya peraturan tersebut menaruh perhatian terhadap kehidupan buruh, namun peraturan tersebut juga membenarkan para pengelola perkebunan melaksanakan bidana sanksi atas buruh yang mengingkari persetujuan tersebut serta menghukum para kulit yang diperkirakan tidak patuh, malas, atau melarikan diri. Kramer juga menambah jumlah kuli secara besar-besaran. Lebih dari 20 ribu buruh Cina telah diimpor ke tanah Deli. Mulai tahun 1910, pekerja dari Jawa juga mulai secara besar-besaran didatangkan untuk membuka lahan baru untuk perkebunan karet. Pada 1930, terdapat 26 ribu orang Cina, 230 ribu orang Jawa, dan seribu orang India yang bekerja di perkebunan Deli. Para pekerja ini harus bekerja 10 jam per hari, 7 hari per minggu, dan hanya mendapatkan liburan 1 hari per 2 minggu saat gajian. Pada tahun 1902, van der Brand, pengacara Belanda di Medan, mengungkapkan kebrutaran para pengusaha kebun terhadap para buruh dalam pamflet yang berjudul Jutawan dari Deli atau The Million and Witt Deli. Publikasi van der Brand ini dianggap sebagai multatuli ala tanah Deli. Pemerintah kolonial merasa wajib untuk merespon dan mengirim jaksa CLT Remfref menyelidiki kasus tersebut. Laporan Remfref pada tahun 1904 menggambarkan perlakuan yang amat buruk terhadap polikontrak. Namun laporan itu hanya disimpan dalam berkas, sebelum akhirnya pada tahun 1987 ditemukan oleh Ian Breman, peneliti Universitas Amsterdam. Tan Malaka, yang setahun mengajar anak-anak kuli kontrak di Deli pada tahun 1920-an menggambarkan kehidupan di sana sebagai berikut. Deli memang tanah emas dan surga bagi kelas kaum kapitalis, namun hanya tanah untuk meneteskan keringat dan air mata, tanah kematian, dan neraka bagi kaum buruh. Para kuli melakukan kerja paksa, mereka adalah Buddha. Para kuli membanting tulang dari dini hari sampai malam, mendapat upah yang cukup buat pengisi perut dan penutup punggung, tinggal dibangsal seperti kambing dalam kandangnya, sewaktu-waktu dibukul dan dimaki hot fordome, sewaktu-waktu bisa kehilangan istri dan anak gadisnya yang digendaki untuk rotuan. Dalam catatan Breman, diperkirakan seperempat dari kuli kontrak tewas sebelum kontrak mereka berakhir. Sayangnya, setelah kemerdekaan Indonesia, kasus perbudakan ini seolah dilupakan baik di Belanda maupun di Indonesia sendiri. Selain merusak kemanusiaan, perusahaan kolonial Belanda dan Eropa dalam mengembangkan perkebunan di Sumatera Utara telah membabat hutan secara besar-besaran. Bersamaan dengan terlupakannya kisah sedih itu, Jakob Ninhuins dikisahkan dengan heroik sebagai bapak kota Medan modern. Sementara Kramer diagungkan lewat monumen sebagai sang pemilik cita-cita tertinggi yang membawa peradaban, kemakmuran, kedamaian, dan ketertiban. Demikian sekilas kisah penderitaan kuli kontrak di perkebunan Delhi. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton!